Komisi Pemilihan Umum meluncurkan tahapan pemilu 2024. Acara itu dilakukan secara simbolis bersama sejumlah pejabat negara. Komisi Pemilihan Umum secara resmi meluncurkan tahapan penyelenggaran pemilu 2024 pada 14 Juni di gedung KPU Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Ketua KPU Hashim Asyari memastikan pemilu 2024 akan berjalan sesuai amanat Undang-Undang. Peluncuran tahapan pemilu dilakukan 20 bulan sebelum pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Pada malam hari ini, malam Rabu, tanggal 14 Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024, hari pemungutan suara dihitung mundur pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan menurut mandat konstitusi dan mandat Undang-Undang pada hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Peluncuran tahapan pemilu dilaksanakan secara simbolis dengan menekan sirine bersama sejumlah pejabat negara, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnasian, Wakil Ketua DPDRI Nono Sampono, Ketua Dewan Kehormatan Penanggaraan Pemilu Muhammad, serta Ketua DPR RI Puar Maharani. Kepada Ketua dan seluruh Komisial RR KPK untuk bisa menyelesaikan tahapan-tahapan pemilunya dengan sebaik mungkin, se-efisien mungkin, se-efektivitas mungkin, sehingga pemilu tahun 2024 memang bisa dilaksanakan secara baik dan lancar pada tanggal 14 Februari 2024. Begitu juga pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Dan semoga hari ini 610 hari menuju tanggal 14 Februari 2024 bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pusat diluncurkan segera dilakukan pendaftaran serta verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 mulai 29 Juli hingga 13 Desember 2022. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPMTV, Jakarta Pemilu, JPMTV, JPMTV, Jakarta